Kemudian dikatakan juga disini, ini tentang istighfarnya orang-orang soleh ya. Sayyidina Ali Al-Khawas, itu setiap pagi dan sore itu ngistighfari anggota tubuhnya satu persatu. Ya Allah, mohon ampun ya Allah kalau mata saya tadi berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah kalau lisan saya tadi berbuat dosa, satu persatu anggota tubuhnya. Terutama empat hal, empat yang sering berbuat dosa mana? Mata, terus lisan, terus telinga, yang keempat apa? Hati, jadi terutama empat ini. Jadi minta ampun satu persatu. Ya Allah, ampuni mata saya yang tadi melihat yang haram. Mata saya yang memandang muslim dengan pandangan meremehkan. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan saya yang tadi ngomongkan orang yang tadi bohong. Terus minta ampun begitu. Ya Allah, ampuni telinga saya yang tadi mendengarkan yang haram. Ya Allah, ampuni hati saya yang sombong. Ampuni hati saya yang dengkit istighfaris satu persatu anggota tubuhnya. Tidak usah bayangkan. Makanya istighfar itu bisa memadamkan kemurkaan Allah SWT. Bahkan itu Sina Ali Al-Khwastu mengatakan, Tidaklah hajat seorang hamba itu ditutup sama Allah SWT. Baitu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kecuali karena hamba itu sudah melalaikan istighfar. Kita lihat ya. Para nabi itu punya istighfar yang masing-masing. Lihat ya Pak. Nabi Adam punya istighfar ya. Nabi Yunus punya istighfar enggak? Nabi Yunus juga ada istighfar. Jadi Anda bisa bayangkan, para nabi itu masing-masing punya istighfar masing-masing. Ya itu karena betapa pentingnya amalan istighfar. Jangan sampai kita enggak istighfar, ruki kita nanti. Kalau kita enggak beristighfar, enggak minta ampun kepada Allah SWT. Nah kemudian setelah itu yang berkaitan dengan masalah istighfar ini ada keterangan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan. Beliau mengatakan. Perantara tersepat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu adalah taubat dan istighfar. Maka wajib atas kalian, semoga Allah merahmati kalian, kalian melazimi taubat dan istighfar sepanjang malam dan siang. Dan beliau menyampaikan lagi. Nah beliau mengatakan setan ini, kalau kita mau istighfar nanti setan itu akan ganggu kita. Setan akan bilang begini. Kamu itu mau taubat mau apa? Loh kamu itu belum mantep taubatnya kok. Berapa kali kamu taubat tapi kamu berulang kali berbuat mak sihat. Kita pernah enggak kalau mau istighfar atau mau taubat mikir begitu? Dari setan itu. Setan itu. Jadi kalau kita misalkan mau taubat, kita mikir ada bisikan. Kamu enggak usah taubat, taubat ini nanti aja. Kan kamu belum mau taubat beneran. Kamu kan mungkin nanti mau berbuat dosa lagi. Jadi kalau sampai ada bisikan-bisikan seperti itu, maka terlalu hati-hati seorang muslim jangan terpengaruh. Dan tetap kita minta ampun taubat kepada Allah dan selalu minta pertolongan Allah. Kalau sampai kita kepleset berbuat mak sihat, maka kita taubat lagi begitu. Jadi kita jangan mau kalah dengan keplesetnya kita. Selama kita masih kepleset, kita taubat. Kepleset, taubat. Kepleset, taubat. Terus begitu. Pokoknya lawan terus ya tak. Tidak usah dengerkan. Kamu taubat mau apa? Bentar lagi kamu juga masih hati lagi. Tokoknya tetap taubat. Kamu kan paling nanti ya juga berbuat dosa daripada taubat pemainan. Pokoknya saya taubat. Kalau saya dosa, saya taubat lagi. Saya dosa, saya taubat lagi. Terus begitu. Sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan perbuatan dosa itu menjijikan di mata kita dan kita meninggalkannya dengan senang hati. Amin Allahumma. Amin. Tapi nanti begitu kita kepleset, taubat. Kepleset, taubat. Taubat itu gimana? Taubat itu nyesel. Intinya itu nyesel meninggalkan perbuatan dosa dan sebagian ulama. Menganjurkan kalau kita bertobat, maka sebagaimana jiwa kita itu sudah merasakan nikmatnya maksiat, maka jiwa kita disuruh merasakanlah nyataan. Terima kasih telah menonton.